Intro Direkturat Polisi Air dan Udara Polda Sulawesi Tenggara meminta pemerintah Kabupaten Buton Tengah menyiapkan kapal layak untuk penyeberangan antar desa Lanto dan desa Lagili hal ini untuk mencegah peristiwa tenggelamnya pinjara pekan lalu yang menewaskan 15 orang Ditpol Airut Polda Sulawesi Tenggara meminta kepada pemerintah Kabupaten Buton Tengah untuk melakukan pembendahan infrastruktur penyeberangan rakyat menghubungkan antara desa Lanto dan desa Lagili PMK Buteng juga diminta menyiapkan kapal yang layak digunakan untuk penyeberangan dilengkapi peralatan keselamatan seperti jaket pelampung hal ini agar peristiwa tenggelamnya pinjara yang menewaskan 15 warga desa Lagili pada pekan lalu tidak terulang kembali Selain menyiapkan fasilitas yang layak PMK Buteng juga diminta memberikan pelatihan kepada warga pemilik pinjara cara pelayaran yang baik sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan Pak Bucamat sama Forkopicam dan Pak Kapole coba ngomong sama Pak Bupati supaya ada solusinya mungkin disiapkan kapal yang layak ya kan sehingga kejadian ini tidak akan terulang terus yang kedua sementara ini saya sudah mengatakan coba dikumpulkan para pemilik pinjara ini termasuk dari Kasat Pol Air dan Mardin sana saya bilang coba dikumpulkan kita ni antisipasi jangan sampai ini terjadi Meskipun telah terjadi musibah pinjara tenggelam menewaskan 15 orang warga namun Ditpol Airut Polda Sutera tak bisa menghentikan aktivitas penyeberangan warga sebab jalur penyeberangan itu satu-satunya alat penghubung antardesa yang menopang laju perekonomian masyarakat antardesa di Buton Tengah Dari Kendari, Febrono Tameng, AI News, Pemberitakan